Sah, si celana dalam merah Ferdinand Hutahean kini cari haters Brabowo oleh Fahri Petri di seward.com Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan Samara di TV Jurnal Salah satu kelebihan Partai Demokrat dibandingkan partai lainnya adalah memiliki kader yang cukup unik, gokil dan juga vokal yakni si celana dalam merah Ferdinand Hutahean Bagaimana tidak, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat itu ternyata memiliki pengalaman yang panjang dalam mendukung paslon atau capres-capapres dan juga dikenal sangat vokal di media sosial Di Pilpres 2014 yang lalu ia aktif mendukung Jokowi Saat itu si Lai Ferdinand Orasi begitu menggelegar dan menjadi cebong garis keras Adapun awal pertamanya mengenal Jokowi adalah saat mantan wali kota Sulaw itu hijrah ke Jakarta Kemudian saya tertarik, sebetulnya siapa dan apa misinya Akhirnya sejak saat itu sering banyak yang kumpul, banyak dorongan politik yang muncul dari masyarakat langsung Tidak ada yang mengkomando dari atas Akhirnya sekitar bulan Mei 2012 kalau tidak salah adalah Kongres Relawan di Bandung pertama Ujar Ferdinand mengisahkan awal mulanya menjadi pendukung Jokowi Tapi itu dulu, di Pilpres 2019 ini Lai Celandala Merah mengambil sikap yang berbeda dari Pilpres sebelumnya Yakni mendukung Prabowo Sandi Karena begitu tidak sukanya dengan Jokowi lagi, dia bahkan WO Saat Presiden Jokowi berpidato dalam pembukaan Rapim Nasparta Demokrat pada 2018 silam Saat itu Lai Ferdi walked out secara diam-diam dan tak mengajak kawannya yang lain Karena menurutnya aksi WO itu adalah haknya dalam berdemokrasi Bahkan nama akun Twitternya pun dibuat sangar sesangar-sangarnya Yakni at lawan politik Jokowi Untuk menunjukkan kalau dia memang oposisi tulen Bukan koalisi rasa oposisi seperti PAN Pertanyaannya, apa alasan Lai si Celandala Merah ini tidak mendukung Jokowi lagi? Menurut pengakuannya sih, penyusunan Kabinet Jokowi tidak sesuai dengan terisak di ajaran Bung Karno Namun, menurut Ruhutsi Tompul, Lai Ferdi mendukung Jokowi di Pilpres 2014 Karena ada udang di balik Bakwan Yakni ingin menjadi komisaris BUMN, tapi tidak dikasih Hingga akhirnya ia pindah haluan ke kubu sebelah Nah, pas kekalahan Prabowo di Pilpres 2019 ini Partai Demokrat mendapat perlakuan yang tidak senonoh dari Partai Gerindra Bagaimana tidak mereka yang telah berjuang mati-matian agar Prabowo terpilih jadi presiden? Eh, malah diusir begitu saja dari koalisi oleh Waketum Gerindra, Arief Poyono Demokrat sebaiknya keluar saja dari koalisi adil makmur Jangan elitnya dan ketum kayak serangga undur-undur ya Mau mundur dari koalisi aja pakai mencela-mencela segala Ujar Poyono, 10 Mei Tidak hanya itu, Poyono juga menuding kehadiran Partai Demokrat di koalisi Justru menurunkan perolahan suara pasnot 02 tersebut Pas ke pengusiran inilah hubungan Partai Demokrat dengan BPN Prabowo Sandi semakin memburuk Puncaknya pada Mei silam Ibu Ani yang sedang dirawat di rumah sakit itu diboli oleh kampret Lai Verdi pun tidak sanggup lagi menahan kesabarannya Ingin rasanya ia melemparkan celana dalam merahnya itu ke muka bazar Ibu Ani tersebut Kelimaksnya, ia memutuskan untuk berhenti menjadi pendukung Prabowo Sandi Si celana dalam merah mengumumkan pensiun dini dari dunia perkampretan nasional Si celana dalam merah mengumumkan pensiun dini dari dunia perkampretan nasional tersebut Dari akun twitternya at Ferdinand Hayan 2 Pada hari yang bersejarah, yakni Minggu 19 Mei 2019 Pagi ini, saya menemukan bulian yang sangat tidak berperik manusiaan Dari bazar setan gundul yang mengolok Ibu Ani yang sedang sakit Sikap itu sangat brutal Atas perilaku brutal bazar setan gundul itu Saya Ferdinand Hutahian saat ini menyatakan berhenti mendukung Prabowo Sandi Cuitnya Ferdinand pun turut menyampaikan sikap partainya Yakni Partai Demokrat akan mengakhiri koalisi Dengan parpol pengusung Prabowo Sandi Jika Jokowi Ma'ruf terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Sedangkan jika Prabowo Sandi yang menang Demokrat akan mengawal pemerintahan yang baru Si celana dalam merah pun menegaskan Partainya memiliki hak untuk menentukan sikap politik Setelah penetapan capres-cawakres oleh KPU Bisa tetap jadi oposisi atau bisa juga masuk ke koalisi pemerintahan Menurutnya kemungkinan PD bergabung ke koalisi pemerintah Akan dibahas di majulis tinggi partai yang dipimpin oleh SBY Dan kemungkinan itu terbuka lebar Jika Jokowi mengajak Partai Demokrat untuk bergabung Pertanyaannya apa yang dilakukan si celana dalam merah Pasca Taubat dari Kampret Yang pasti tetap vokal di media sosial Tapi konten postingannya itu yang berevolusi Perlahan tapi pasti Ia mulai menjadi haters Prabowo Berikut beberapa cuitan Lai Verdi di akun twitternya Adferdinan Hayan 2 Yang menunjukkan bahwa dia saat ini adalah lawan politik Prabowo Pertama, Lai Verdi sudah mengakui bahwa Prabowo itu kalah Tidak seperti anggota BPN lainnya yang masih berhalu disinasi Prabowo terpilih jadi presiden Kemudian si celana dalam merah menuding Prabowo Sandi sekarang selah jalan Apa maksudnya ini? Selanjutnya Lai Verdi juga menyindir Prabowo Sandi Dan kawan-kawan tidak tahu berterima kasih Karena selama ini Partai Demokrat sudah membantu pemenangan mereka Tapi malah Partai Demokrat yang diusir dari koalisi Nah, ini pernyataan yang mengadopsi vote John F. Kennedy Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu Tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negaramu Jangan tanyakan apa yang SBI berikan kepada BPN Prabowo Sandi Tapi tanyakan apa yang telah Prabowo berikan kepada Partai Demokrat Lantas apa yang akan terjadi paska Lai Verdi mulai menjadi baser Prabowo ini Tentunya Indonesia akan tetap baik-baik saja Tapi celana dalam merahnya itu tidak akan menyala merah merona lagi Melainkan sudah bertransformasi menjadi abu-abu Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Kru redaksi TV Jurnal dan Jurnal Radio Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah Mila izin ulfa izin mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax